Renjana Pendekar Jilid 5. Dalam pada itu terdengar Hang Hologin sedang berkata dengan tersenyum, sebenarnya Losiu, orang tua lapuk, sudah terbiasa hidup malas dan tiada maksud apapun, tetapi lantaran. Mendengar suara ini, PWE Giyok tidak tahan lagi, mendadak dia melompat ke atas, seperti orang gila saja dia menerjang ke atas panggung sambil berteriak dengan suara parau, orang ini bukan ayahku. Dia palsu. Seketika senyap suara sorak-sorai tadi, semua orang sama melenggong kaget. PWE Giyok, apakah sudah gila bentak Lim Soh Kuan dengan gusar? Berbareng sebun Hang dan Kim Lyongong menubruk maju, akan tetapi mereka lantas diseruduk PWE Giyok hingga tergetar mundur. Dengan kalap PWE Giyok menerjang ke depan Hang Hologin, kemudian dia membentak, sesungguhnya siapa kau? Berani kau memalsukan ayahku? Di tengah bentakannya ia terus menjotos, akan tetapi semacam tenaga lunak dan sukar ditahan telah membuat tubuhnya terpental. Karena itu Ong Ilo dan lain-lainnya lantas memburu maju dan membekuknya. Dengan suara berat Tian Intaisu berkata, orang muda mana boleh berlaku setasar dan tidak soal begini, ada persoalan apa hendaklah dibicarakan secara baik-baik saja. Kau anak murid siapa Jutun Toti yang lantas bertanya. Te Chu Ji PWE Giyok, seru PWE Giyok dengan menggertak gigi dan air metel bercucuran. Sorot metel, Tian Intaisu lalu beralih ke arah Jihang Ho, tanyanya, apakah benar dia adalah putramu? Jihang Ho tersenyum pedih, katanya sambil mengangguk, Anak ini, ai, dia, sampai di sini dia lantas menghela nafas panjang dan tidak melanjutkan. Jutun Toti yang lantas membentak PWE Giyok, mengapa kau berani berbuat kasar begini terhadap orang tua? Kedua lengan PWE Giyok terasa kaku dan tidak dapat berkutik lagi, dengan suara parau ia berteriak, Dia bukan ayahku. Ayah sudah meninggal, beliau meninggal di sampingku. Tianin dan Jutun saling pandang sekejap dengan air muka berubah. Oh ilo lantas menyela, anak ini benar-benar telah gila, masa ngacobe lotak keruan. Ya, dia memang gila, tiba-tiba Cia Tianti menukas. Pagi tadi dia datang menumpang keretaku, tapi dia menuduh aku membunuh ayahnya. Padahal jejakku selama beberapa hari terakhir ini tentu diketahui oleh kalian, syukur sekarang Ang Jilo Ciam pun berada di sini, Kalau tidak, wah, meski dalam hati orang banyak timbul rasa curiga, tetapi setelah mendengar keterangan ketua Tiam Jong Pei ini, Mereka pun sama menggeleng dan menghela nafas gengetun. Apakah ucapan tokoh-tokoh angkatan tua yang terhormat dan disegani ini lebih dapat dipercaya atau harus percaya pada penuturan seorang pemuda yang tampaknya kurang laras ini? Tanpa dijawab pun kiranya sudah jelas. Hancur luluh perasaan PWE Giok melihat air muka para hadirin yang merasa tidak senang terhadap tindakannya itu, Air matanya berderai bagaikan hujan. Musibah yang dideritanya dan fitnah yang diterimanya apakah sejak kini akan tenggelam ke dasar lautan dan tak dapat dibongkar lagi? Lim Sohoan memandang sekeliling, dengan sendirinya ia pun dapat melihat sikap orang banyak yang menguntungkan pihaknya, Dengan suara bengi sial lantas membentak. Berani kepada atasan dan mengacau di sidang himat ini, durhaka pada orang tua dan menuduh secara ngawur, dosanya ini harus dihukum mati dan sukar diampuni. Orang sialim terpaksa harus mengesampingkan hubungan keluarga dan melaksanakan keadilan bagi dunia kangong. Jika ayah mertuanya saja sudah begitu bicaranya, orang luar mana ada yang berani ikut campur lagi. Segera Lim Sohoan melolos pedangnya terus menusuk. Nanti dulu mendadak seseorang membentak. Tahu-tau tangan Lim Sohoan yang memegang pedang telah dicengkeram orang bagai terjepit tanggam sehingga badannya terasa kaku dan tak bisa berkutik. Anglian Pangcu, masa kaumem, membela anak durhaka ini teriak Lim Sohoan. Yang mencengkeram tangannya memang betul Anglian Hoa. Dia tidak pedulikan ucapan orang, tangan yang lain menepuk pundak PWE Giok, katanya dengan tertawa, memang agak keterlaluan kelakar ini, tapi rasanya sudah cukuplah sekarang. Ucapan ketua Ketang ini membuat beribu-ribu orang, baik di atas maupun di bawah panggung, semuanya sama tercengang. Keluarga, kelakar apa maksudmu? Tanya Lim Sohoan dengan terkesiap. Anglian Hoa bergelak tertawa, katanya, tiap kali sidang pertemuan Hang Ti berlangsung, suasana selalu terasa sangat tegang, karena itulah siau telantes mencari akal ini supaya dapat sekadar mengendurkan urat syaraf para hadirin. Tia Nen saling pandang dengan jutun to tiang, sedangkan Ong Ilo, Lim Sohoan dan konco-konconya sama melenggong seperti patung. Sekali tepuk Anglian Hoa membuka hiat tu PWE Giok yang tertutup, lalu katanya pula, sekarang kita mengakhiri kelakar ini dan bolahlah kau bicara dengan sejujurnya. PWE Giok menunduk dan mengiakan, mendadak ia lantas menengadah sambil tertawa, ia terus menyembah kepada Ji Hang Ho dan berseru, anak terlalu kurang ajar, mohon ayah sudi memberi ampun. Wajah Ji Hang Hoa tampak kurang senang, katanya sambil terbatuk-batuk, kau, ha-ka, ha-ka, kau terlalu, terlalu, ha-ka, ha-ka. Nah sudahlah, ayahmu sudah memberi ampun padamu, lekaslah kau bangun seru Anglian Hoa. Sampai di sini, ada sementara orang sudah mulai tertawa, mereka merasa kelakar ini sungguh menarik sekali. Namun sebaliknya, Lim Soh Koan, Ong Ilo dan lain-lain sama menyengir bingung. Mimpi pun mereka tidak menduga akan terjadi perubahan begini. Cia Tian Pi menghela nafas lega, ucapnya dengan tertawa, memang seharusnya sudah kuduga bahwa ini adalah kelakar yang disutradarai Ang Heng. Ang Lian Hoa berkedip-kedip dan menjawab dengan tertawa, memang seharusnya sudah tadi-tadi kau duga, mustahil di dunia ini ada manusia sembrono begini, masa menuduh kau membunuh ayahnya tanpa berdasar? Cia Tian Pi terbahak-bahak, agaknya makin dipikir terasa semakin lucu. Kelakar ini tidak ditujukan kepada orang lain, tapi justru tertujuk kepada Jilo Chiampo yang bijaksana dan baik hati, tidak nanti beliau marah hanya karena sedikit urusan ini. Haka, haka, anak ini, haka, haka, selain batuk-batuk saja, memangnya apa lagi yang dapat dikatakan oleh Ji Hang Ho? Segera Ang Lian Hoa membangunkan PWE Giyok dan berkata, gara-gara berkelakar maka kau yang terpaksa harus berlutut dan minta ampun, harap aku dimaafkan. Nanti dulu mendadak Lim Soh Kuan membentak. Apakah kau pun ingin dan menyembah dan minta ampun padamu seperti perbuatannya terhadap ayahnya? Tanya Ang Lian Hoa. Sidang hangti ini masa kau anggap tempat berkelakar seperti anak kecil begini seru Lim Soh Kuan dengan bengis. Perbuatan yang tidak sopan dan tidak masuk akal begini apakah cukup dengan menyembah dan minta ampun saja? Habis, mau apalagi kalau menurut pendapat Anda tanya Ang Lian Hoa. Melulu kesalahan mempermainkan orang tua sudah harus dihukum dengan memunahkan ilmu silatnya dan dipecat dari perguruan, Bentak Lim Soh Kuan. Ang Lian Hoa tersenyum dan bertanya, apakah Anda ketua sidang pertemuan ini? Bu, bukan, jawab Lim Soh Kuan. Apakah Anda ayah JPWE Giyok tanya Ang Lian Hoa pula? Bukan, jawab Lim Soh Kuan dengan muka merah. Mendadak Ang Lian Hoa menarik muka, katanya, kalau begitu, lalu Anda ini orang macam apa? Dengan hak apa kau bicara di atas panggung ini? Sorot Meta Ang Lian Hoa mendadak berubah tajam sehingga Lim Soh Kuan tidak berani menatapnya, ia menunduk dan tidak berani bicara lagi. Ang Lian Hoa lantas memberi hormat kepada segenap hadirin, lalu berkata, Kelakar ini sama sekali adalah karena doronganku, jika para hadirin merasa siyaute bersalah, kalau harus dipukul, siyaute terima dipukul, kalau mesti dihukum, siyaute juga melah dihukum. Keipang adalah organisasi kanggung terbesar selama 80 tahun, anggotanya beratus ribu bahkan jutaan banyaknya dan tersebar di seluruh negeri. Usia Ang Lian Hoa masih sangat muda, tetapi kepribadiannya, kecerdasan dan tingkat ilmu silatnya dipuji oleh setiap orang kanggung. Sekarang dia bicara belak-belakan begitu, siapa yang berani bermusuhan dengan dia dengan menyatakan dia harus dipukul atau dihukum? Apalagi persoalannya tidak menyangkut kepentingan sendiri, kebanyakan di antaranya lebih suka tidak ikut campur. Hanya Hui Hai Kiam Hek saja, sambil merabah pedangnya ia berkata dengan tertawa. Menurut pendapatku, Ang Lian Pang Cu justru telah menghibur kita di tengah ketegangan ini, bukannya dihukum seharusnya dia harus mendapat pahala, maka aku mengusulkan dia harus disugui tiga cawan arak. Tian In Tai Su termenung sejenak, katanya kemudian, ku kira urusan ini serahkan saja kepada keputusan Hang Hologin. Ji Hang Ho berdiam cukup lama. Belum lagi bicara, tiba-tiba terdengar suara seseorang tajam melengking di bawah panggung sana, sebuas-buasnya harimau juga tidak makan anaknya sendiri, ku kira persoalan ini pasti tidak diusut lebih lanjut oleh Jilo Chiampul. Air muka Ji Hang Ho tampak berubah demi mendengar suara itu, segera ia pun berkata dengan tertawa getir, kalau Ang Lian Pang Cu sudah bicara bagi anak ini, biarlah sekali ini ku beri ampun padanya. Serentak terdengarlah suara sorak-sorai di bawah panggung. Pada kesempatan itu Ang Lian Hoa segera mendekati BWS Subong dan membisikinya, lekas pergi mencari tahu, siapa orang yang bicara tadi? Diam-diam BWS Subong lantas melayang turun melalui belakang panggung. Sedang Ang Lian Hoa berlagak seperti tak terjadi apa-apa. Ia maju pula ke depan panggung kemudian memberi hormat kepada segenap hadirin sambil mengucapkan terima kasih. Kemudian ia tepuk-tepuk pundak PWE Giyok dan berkata, Nah, untuk apa lagi kau berdiri di sini? Cepatlah pergi ganti pakaian dan sediakan arak, tunggulah kedatangan ayahmu nanti. PWE Giyok memandangnya sekejap, entah betapa rasa terima kasihnya yang terkandung di dalam sorot matanya ini. Ia pun memberi hormat kepada para hadirin kemudian berlari meninggalkan panggung. Terpaksa Lim Soh Koan, Ong Ilo dan lain-lainnya hanya memandangi kepergian anak muda itu dengan melongot bagaimana perasaan mereka sukar untuk diketahui orang lain. Tiba-tiba Sin Chu Kong Chu mengomel, sialan. Kim Ngan Chu lantas menjengit, Huh, orang itu sekarang resminya adalah putra Bulim Beng Chu, Betapapun kedudukannya sudah jauh lebih terhormat daripada engkau, Kukira janganlah kau coba-coba merecoki dia. Tidak kepalang gemas Sin Chu Kong Chu. Dia hanya melotot dan menggertak gigi, tetapi tak sanggup bicara lagi. Setelah turun dari panggung, tanpa berpaling lagi J.P.W.E. Giok terus berlari meninggalkan perkemahan sidang. Diluar hanya lautan manusia belaka, maka ia menyelingap ke tengah kerumunan orang banyak. Orang banyak yang tadi di depan, saat melihat kedatangannya sama memberi jalan kepadanya, Tapi orang yang di belakang hakikatnya tidak tahu siapa dia sehingga dia mandi keringat tergencet di sana-sini. Dengan susah payah agaknya dia sudah hampir dapat menyelingap keluar dari berjubelnya lautan manusia. Sekonyong-konyong ia merasa pinggangnya seperti tertutup oleh sesuatu benda keras, Maka segera dia mendoyongkan tubuh ke depan dengan sekuatnya. Tentu saja orang lain tidak tahan oleh gentakan tenaganya yang kuat ini, Maka belasan orang sama tertumbuk jatuh tunggang langgang. Pada saat yang sama itulah ia dengar di belakang seperti ada suara orang yang menjerit tertahan, Begitu bersuara lantas berhenti, mirip orang yang baru saja menjerit tapi segera mulutnya didekap. Namun ia pun tidak ingin mencari tahu apa yang terjadi. Cepat ia menyelingap keluar dari kerumunan orang banyak dan berlari ke depan. Tetapi lari ke mana? Pikirannya sungguh kusut, mana dia tahu ke mana akan ditujunya? Sesudah tertiup angin barulah dia merasa belakang tubuhnya silir-silir perih, Seperti ada cairan mengalir, ia mengira air keringat, Akan tetapi setelah dirabannya dengan tangan dan memandangnya, Ternyata tangannya penuh berlepotan darah segar. Baru sekarang ia menyadari bila mana tadi dia tidak bertindak cepat dengan mendoyong ke depan, Tentu saat ini dia sudah mati di tengah berjubalnya manusia. Lalu siapakah yang hendak membunuhnya? Sudah tentu sukar untuk diselidiki. Teringat akan kejadian ini, belum lagi keringat hangatnya kering, kembali keringat dingin merembes lagi. Seketika tidak keruan rasa hati J.P.W.E. Giyok, Ya pahitnya getir, ya benci ya terima kasih, ya gemas ya sedih. Jelas tadi ada orang yang hendak membunuhnya, Tapi ada seorang lain telah menjadi korban karena dia sempat menyelamatkan diri. Hal inilah yang membuatnya sedih. Ang Lian Hoa boleh dikatakan baru saja dikenalnya, Namun sudah membantunya dengan sepenuh hati tanpa pamrih, Hal inilah yang membuatnya berterima kasih. Ayahnya dibunuh orang secara keji, Tapi keadaan memaksanya sedemikian rupa, Bukan saja dia tidak dapat menuntut balas, Bahkan terpaksa harus mengakui musuh sebagai ayah. Untuk ini masakan dia tidak pedih dan tidak benci? Sekarang keluarganya berantakan, Karena dikhianati orangnya sendiri, Hari depannya tak menentu dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya, Semua ini membuatnya sedih. Teringat kepada kejadian tadi, Ketika dia harus tertawa dan menyembah kepada musuh dan mengaku ayah padanya, Sungguh dia tidak tahu kera bagaimana dia dapat berlagak tertawa. Bisa jadi lantaran bencinya sudah terlampau merasuk tulang, Maka dia harus menuntut balas, Dia harus hidup. Sekali-kali tidak boleh mati. Pada saat itulah mendadak di belakang terdengar suara orang berjalan dengan langkah perlahan. Cepat PWE Giyok berpaling, Beberapa bayangan orang segera berkelebat lantas bersembunyi di balik pohon dan batu. PWE Giyok pura-pura tidak tahu, Ia tetap melangkah ke depan, tetapi sengaja dilambatkan jalannya. Baru lasan langkah, Sekonyong-konyong datang serangan, Tiga batang golok, Dua dari atas dan satu dari bawah, Serem tak membacok dan menebas dengan cepat dan kuat. Secepat kilat PWE Giyok menjatuhkan diri ke depan, Sambil setengah bertiarap kaki kanan terus mendepak ke belakang. Kontan terdengar suara jeritan, seorang laki-laki terdepak terpental. Dua lainnya, karena serangan mereka tidak berhasil, segera bermaksud kabur. Tapi PWE Giyok bergerak terlebih cepat, Mendadak ia melompat bangun terus menghantam tepat mengenai punggung salah seorang itu. Lelaki itu sempat berlari beberapa langkah, Tapi tubuh bagian atas terus menekup ke belakang mirip bambu patah, Lalu roboh terlukai. Lelaki yang lain merasa tidak dapat kabur lagi, Maka terpaksa ia mengadu jiwa, Goloknya membacok lagi. Tapi sekali pegang, Pergelangan tangannya dapat ditangkap oleh JIP PWE Giyok, Segera orang itu menjotos dengan tangan lain, Tapi kepalanya juga kena dihimpit di bawah ketiak oleh PWE Giyok. Pada waktu biasa lelaki ini pun tergolong jagoan, Tapi ilmu silah yang dimilikinya sekarang bagi JIP PWE Giyok jadi seperti permainan anak kecil belaka. Tulang tangannya sama retak, sakitnya membuatnya hampir kelengar. Dengan suara bengis PWE Giyok lantas membentak, Kau bekerja bagi siapa? Asalkan kau mengaku terus terang segera kuampuni jiwamu. Lelaki itu tertawa pedih, katanya, Apakah kau ingin tahu? Akan tetapi selamanya kau tak mungkin tahu, Suaranya semakin lemah dan mendadak berhenti dengan muka pucat. Waktu PWE Giyok memeriksa nafasnya, Hanya sekejap saja lelaki itu ternyata sudah mati. Air mukanya dari pucat lantas berubah hitam, Kulit daging mukanya juga lantas menyusut, Sampai biji matu juga lantas ambles ke dalam dan akhirnya lenyap semua. Hanya sejenak saja sudah berubah menjadi tengkorak. Nyata di dalam mulut lelaki itu sudah disiapkan racun. Racun ini serupa dengan racun yang membehinasakan hekap cup tampu hari itu. Jelas ketiga lelaki ini pun didalangi oleh iblis tak kelihatan yang membehinasakan hang holojin itu. Pada waktu PWE Giyok memeriksa lagi kedua orang lain, Yang satu tulang dadanya remuk dan yang satu lagi tulang punggungnya patah, Semuanya sudah mati sejak tadi. Maklum, tendangan dan hantaman PWE Giyok terlalu berat bagi mereka. PWE Giyok menghela nafas sedih, Ia menunduk, dirasakan tangannya terasa rada gatal. Ia tidak mengacuhkan dan menggaruk-garuknya. Tak terduga, makin digaruk semakin gatal, Bahkan akhirnya rasa gatal itu seakan-akan menggelitik hati. Teidak kepalang kagetnya. Ia tahu gelagat tidak baik, Namun rasa gatal itu sungguh sukar ditahan dan ingin menggaruknya lagi. Hanya sekejap saja jarinya sudah lengkap, Telapak tangan juga mulai bersemuh hitam, Malah rasa gatal itu mulai menjalar dari telapak tangan ke lengan. Kejut dan takut pula PWE Giyok, Ia berusaha menjemput gelolok orang yang terjatuh di tanah itu, Bila mana perlu ia bermaksud membuntungi tangan sendiri. Akan tetapi jari tangan sudah tidak mau menurut perintah lagi, Sudah kaku dan mati rasa. Golok sudah terpegang tetapi terjatuh pula. Dengan menggertak gigi sekuatnya ia pegang pula golok itu, Akhirnya golok itu dapat diangkatnya terus hendak menebas lengan sendiri. Syukurlah pada detik itu mendadak setitik sinar menyambar tiba, Terang, golok itu tergerat hingga terlepas. Pada saat yang hampir bersamaan dua lelaki berjubah panjang Dan memakai kedok hitam melayang keluar dari tempat teduh, Yang seorang tinggi kurus, Yang lain pendek besar. Yang jangkung lalu terkepeh-kekeh terhadap PWE Giyok, Ucapnya, Gatal, Aduh, Gatalnya, Nikmat sekali jika digaruk, Sambil bicara ia terus berlagak seperti orang yang menggaruk. Tanpa terasa PWE Giyok juga hendak menggaruk pula, Tapi mendadak ia tersentak kaget, Tangan kanan terus menghantam tangan kiri sendiri sambil berteriak. Akhirnya aku terperangkap juga oleh tipu keji kalian. Jika mau bunuh boleh kalian bunuh saja diriku. Dengan terkekeh si jangkung berkata, Baru sekarang kau tahu terperangkap? Padahal alangkah tangkasnya tadi ketika kau menhdepak dan pukul membinasakan ketiga kawan kami ini. Si pendek juga mengejek, Tentunya sekarang kau tahu bahwa tiga orang ini sengaja kami kirim supaya kau bunuh, Kalau tidak, Masa pihak kami mengirim orang tak becus seperti mereka ini. Si jangkung lantas menyambung, Sudah kami perhitungkan, Setelah kau bunuh mereka, Tentu akan kau periksa mayat mereka, Sebab itulah di baju mereka sudah ditaburi racun, Begitu tanganmu menyentuh bubuk itu, Sedikit terasa gatal, Segera racun itu akan bekerja terlebih cepat. Haha, Bila mana rasa gatal sudah sangat menggelitik, Mustahil kau tidak menggaruknya. Dan sekarang kedua tanganmu sudah bengkak seperti kaki babi, Jelas tanganmu sudah tiada gunanya lagi, Coba, apakah kau masih bisa berlagak garang dan memugul orang? Begitulah kedua orang itu, Yang satu jangkung dan yang lain pendek, Keduanya bercakap seperti pelawat di atas panggung, Mereka sengaja mengejek dan berolok-olok. Dengan menggertak gigi J.P.W.E. Giyok lalu berkata, Kera kalian mencelakai orang ternyata tidak sayang mengorbankan kawan sendiri, Hektometer, Apakah kera kalian ini terhitung perbuatan manusia, Hakikatnya melebih binatang buas. Ketiga orang itu rela mati demi cukong kami, Kematian mereka harus dipuji, Bukan saja mereka merasa bangga, Bahkan anggota keluarga yang ditinggalkan mereka juga akan merasa beruntung, Ujar si jangkung. Tapi sekarang kematianmu justru mati tanpa suara dan tak berbau, Bahkan orang lain tiada yang tahu apakah kau sudah mati atau masih hidup, Mungkin ada yang mengira kau telah melarikan diri karena takut dosamu akan dituntut, Sambung si pendek. Tidak kepalang pedih hati J.P.W.E. Giyok, Ia merasa kematian sudah menantinya dan sukar dihindari, Ia tertawa sedih dan berkata, Sungguh tak tersangka di dunia ini ada manusia sekejit, Dan kejam semacam kalian ini, Belum habis ucapannya, Pandangannya menjadi gelap dan robohlah dia. Hihihi, Bagaimana kalau kita berlomba, Ku bacok satu kali dan kau pun bacok satu kali, Coba siapa yang lebih dulu membinasakan dia, Kata si jangkung dengan terkekeh-kekeh. Si pendek menjawab, Aha bagus, Usul yang menarik. Kedua orang lantas menjemput sebatang golokawan mereka yang sudah binasa ini, Lalu mendekati P.W.E. Giyok pula. Sebelum ajalku, Apakah kalian tetap tidak mau memberitahukan padaku sesungguhnya bagaimana bentuk intrik ini dan siapa yang berdiri di belakang semua ini? Kami teriak P.W.E. Giyok dengan parau. Hihihi, Apakah kau ingin jadi setan yang tahu duduknya perkara tanya si jangkung? Tidak, Tidak boleh, Kau ditakdirkan harus menjadi setan penasaran. Bukan kami tidak mau memberitahukan padamu, Sebab rahasia di balik urusan ini kami sendiri pun tidak tahu, Ujar yang pendek. Baru habis ucapannya, Tiba-tiba ia melonjak kaget seperti melihat setan, Jeritnya dengan ketakutan, Hih, Ular-ular. Benar juga, Kaki kanannya sudah dirambati oleh dua ekor ular kecil berwarna hijau gelap. Di atas tanah masih terdapat dua ekor ular lagi yang secepat kilat menyambar ke arah si jangkung. Namun gerak tubuh si jangkung juga selicin ular, Sekali berkelebat dapatlah ia menghindarkan pagutan ular, Berbareng goloknya lantas menabas dan tepat mengenai muka si pendek, Bentaknya dengan bengis. Keluargamu pasti akan ku jaga dengan baik, Kau tidak perlu, Kau tidak perlu, Kuatir. Muka si pendek berlumuran darah, Akan tetapi masih sanggup tertawa pedih, Katanya, Tee, Terima kasih. Aku dapat mati bagi cu siang, Majikan, Sungguh aku sangat, Sangat senang, Belum habis ucapannya ia terus roboh dan binasa. Dalam pada itu si jangkung sudah melayang pergi beberapa tombak jauhnya, Kemudian sekali berkelebat lantas menghilang pula. Mandi keringat dingin J.P.W.E. Giok menyaksikan kejadian itu, Pandangannya mulai gelap, Tubuhnya terasa semakin berat dan seolah tenggelam ke lubang goa yang tak terkira dalamnya dan akhirnya tidak melihat apa-apa lagi. Sang Surya sudah terbenam di sebelah barat, Jagat raya ini diliputi kekelaman, Meski di musim panas, Angin malam mengembus silir dua sejuk, Suasana sunyi senyap dan terasa menjekam. Waktu P.W.E. Giok siuman, Ia merasa tangannya seakan-akan dicocok oleh beribu-ibu jarum, Tangannya yang sudah kaku itu tiba-tiba dapat dirasakan lagi, Tapi bukan rasa gatal lagi melainkan rasa sakit. Ia membuka mata. Dalam keadaan remang-remang terlihat sesosok bayangan berdiri di hadapannya tanpa bergerak, Rambut orang sudah memutih perak dan bergoyang-goyang tertiup angin. Kejut dan girang P.W.E. Giok. P.W.E. belum sempat dia berseru, Tau dua mulutnya sudah didekat oleh P.W.E. Subong. Jangan bergerak, Kata pengemis tua itu. Saat ini sedangku suruh Siao Jing, Sihijau, Siaopek, Sikutih, Siaopan, Silereng, dan Siaohek, Sihitam, Menghisap racunmu, Asalkan racun sudah terhisap habis, Tentu takkan berbahaya lagi. Waktu P.W.E. Giok memandang ke bawah, Dilihatnya empat ekor ular kecil menempel di tangannya, Yang seekor berwarna hijau, Satu lagi warna putih, Yang lain warna belang dan yang keempat berwarna hitam bertutul putih. Mungkin itulah keempat ekor ular Siao Jing dan lain dua yang disebut B.W.E. Subong tadi. Memandangi ular dua itu, B.W.E. Subong tampak sangat kasih sayang bagaikan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Dengan tersenyum ia berkata, Coba lihat, Mereka benar-benar sangat menyenangkan bukan? Dengan setulus hati P.W.E. Giok mengangguk. Setelah melihat manusia kejam dan keji tadi, Kini melihat pula keempat ekor ular kecil ini, Sungguh ia merasa kalau binatang ular lebih menyenangkan daripada manusia. Sudah lama, Mereka bukan saja menjadi kawan karibku, Menjadi anakku, Bahkan juga pembantuku yang sangat setia, Tutur B.W.E. Subong dengan tertawa. Aku sendiri sudah tua, Tangan dan kakiku sudah kaku dan tidak gesit lagi, Tapi mereka masih sangat muda. Bicara sampai di sini, Tertawalah dia dengan sangat gembira. Teringat kepada tingkah laku orang yang digigit ular tadi, Mau tidak mau timbul juga rasa puas J.P.W.E. Giok. Sesudah setian lamanya, Untuk pertama kali inilah hati anak muda ini merasa senang. Tentunya sekarang kau tahu bahwa namaku juga timbul dari kawanan ular ini, Tutur B.W.E. Subong pula. Orang Kangong suka menyebut diriku B.W.E. Subong, Tidak ada urusan, Sibuk selalu. Haha, Padahal namaku B.W.E. Subong, B.W.E. Simpatular, B.W.E. Subong dan B.W.E. Subong, Hihi, Entah keparat siapa yang mencetuskan olok dua ini padaku. Tiba dua P.W.E. Giok teringat kepada gerak-gerik kedua orang tadi, Yaitu si Jangkung dan si Pendek, Jelas kepandayan mereka tidak lemah dan pasti tokoh ternama Dunia Kangong. B.W.E. Subong sudah lama berkelana di dunia persilatan, Pasti pengalamannya amat luas, Entah dia kenal mereka tidak. Agaknya B.W.E. Subong dapat merabai si hati P.W.E. Giok, Dengan menyesal dia berkata, Siapa orang ini mungkin aku dapat mengenali dia, Cuma sayang mukanya telah dihancurkan oleh bacokan golok temannya. A.I., orang itu bukan saja membunuh kawan untuk tutup mulut, Bahkan menghancurkan mukanya, Tindakannya yang keji ini sungguh jarang ada bandingannya. Dengan sedih P.W.E. Giok memejamkan matanya, Nyata garis petunjuk yang diharapkan ini kembali lenyap. Orang dua ini tidak saja kejam dan keji dengan rencana yang amat rapi, Bahkan kera kerja mereka juga sangat cekatan dan bersih, Tutur B.W.E. Subong pula. Tadi sudah ku geledah tubuh mereka dan tiada menemukan sesuatu benda tanda pengenal mereka. Lalu pengemis tua ini berjongkok dan memeriksa tangan P.W.E. Giok, Mendadak ia bersuit perlahan, Serem tak empat ekor ular kecil itu melepaskan gigitannya dan merambat ke tubuh B.W.E. Subong, Dari kaki merambat ke perut, ke dada dan melintasi pundaknya. Anak sayang, tentu kalian sudah lelah. Pulanglah dan tidur kata B.W.E. Subong dengan riang gembira. Keempat ular kecil itu juga sangat penurut, Beramai-ramai mereka lantas menyusup ke dalam karung guni di punggung B.W.E. Subong. Untung racun yang mengenai dirimu masuknya melalui kulit badan secara tak langsung, Untung juga tanganmu tiada lubang luka, meski tubuhmu sekarang masih terasa lemah, Tapi pasti tidak berhalangan lagi, ujar B.W.E. Subong dengan tertawa. P.W.E. Giok tidak mengucapkan terima kasih, Ia merasa budi pertolongan sebesar ini tidak dapat dibalas hanya dengan ucapan terima kasih saja. Tampaknya B.W.E. Subong sangat gembira, Ia bangunkan P.W.E. Giok dan berkata pula, Pertemuan Hangti entah sudah berakhir belum, Jika sudah ditutup, tentu Pangcu kami sedang menantikan kedatanganmu. Marilah kita pulang untuk menemuinya. Aku, aku tidak ingin ke sana, Mendadak P.W.E. Giok berkata, Kau tidak, tidak mau menemui Pangcu B.W.E. Subong menegas dengan heran. Saat ini di sekitarku sedang mengintai berbagai setan iblis yang tak terhitung jumlahnya Dan setiap saat akan turun tangan keji kepadaku, Jika ku pulang ke sana, Mungkin Pangcu akan ikut rembet, Kata P.W.E. Giok dengan tersenyum sedih. Ah, kau kira Anglian Pangcu itu manusia yang takut urusan, Kata B.W.E. Subong dengan taacuh. P.W.E. Giok tidak bicara lagi, Ia menunduk dan menghela nafas, Lalu ikut pengemis tua itu ke sana. Tadi waktu ku bersihkan racunmu, Ku dengar sorak-sorai gemuruh di tempat sidang sana, Mungkin upacara sumpah setiap perserikatan telah berlangsung dengan memuaskan Dan selanjutnya para kawan bulim boleh hidup dengan aman dan tenang lagi. Hah, apakah betul dapat hidup tenang dan aman? Ucap P.W.E. Giok dengan tersenyum pedih. B.W.E. Subong memandangnya sekejap dan menghela nafas panjang. Katanya dengan tersenyum getir, Ya, semoga begitu hendaknya. Tidak lama mereka berjalan, Terlihat di tempat sidang sana cahaya api gemerdep Dan terdengar suara sorak gembira yang sayup dua berkumandang terbawa angin. Cahaya api dan suara sorakan itu tidak terlalu jauh, Tapi bagi penglihatan dan pendengaran J.P.W.E. Giok rasanya seperti teraling dua oleh sebuah dunia lain, Cahaya terang dan sorak gembira tidak berani lagi diimpikannya. Pertemuan tahun ini tampaknya jauh lebih meriah daripada tahun dua sebelumnya, Tutur B.W.E. Subong dengan Gegetun. Sudah enam kali kuikut serta pertemuan besar demikian, Tapi hanya sekali ini saja tidak ikut pesta bergembira dengan para kawan peserta rapat. Rasanya aku seperti kurang bersemangat. Sehabis pertemuan besar ini apakah selalu diadakan pesta besar tanya P.W.E. Giok? Sudah tentu pesta demikian tidak boleh berkurang. Tapi hidangannya, Setiap pertemuan Hang Ti, Para hadirin selalu membawa hidangan dan arak sendiri, Tutur B.W.E. Subong dengan tertawa cerah. Habis hidang, Beramai-ramai mereka lantas duduk di perkemahan masing-masing Atau mengajak beberapa kawan karipu untuk makan minum dengan gembira, Biasanya pesta berlangsung semalam suntuk. Esoknya jarang ada yang dapat berangkat pagi-pagi. Wajahnya yang sudah tampak ketuan hanya kelihatan bersemangat Demi bercerita tentang pengalamannya di masa lalu, Dengan tertawa ia sambung pula, Beberapa kali pertemuan besar itu sungguh sukar dilupakan orang, Di mana-mana cahaya terang, Di mana-mana berkumandang dendang gembira, Di sana-sini mengundang minum, Setelah menenggak beberapa cawan, Bisa jadi kau akan jatuh di pangkuan seorang kawan lama Yang sudah belasan tahun tak berjumpa, Sekalipun kau tidak sanggup minum lagi Dia masih akan mencekoki kau dengan paksa. Ai, aku sudah tua, Hari dua menyenangkan begitu mungkin takkan kembali lagi. Apapun juga, Kenangan demikian tetap sangat menyenangkan, Kata PWE Giyok dengan gegetun. Betul, setiap manusia harus mempunyai sedikit kenangan yang manis, Kalau tidak, Care bagaimana akan melewatkan malam dua yang sunyi dan musim dingin yang menyiksa. PWE Giyok berusaha mengunyah bagaimana rasanya ucapan pengemis tua itu Dan coba meresapinya, Tetapi sukar diketahui apakah pahit atau manis. Tanpa terasa mereka sudah sampai di depan perkemahan anglian pangku. Orang dua yang semula berkerungun di luar kemah sekarang sudah bubar, Samar-samar tampak cahaya lampu di dalam kemah. Belum lagi mereka mendekati segera ada orang yang membentak di dalam kemah, Siapa itu? Suaranya kering berwibawa, Namun ternyata bukan suara anglian hoa. Selagi PWE Giyok terkesiap, Suara anglian hoa yang lantang sudah bergema, Apakah BWS Subong di luar? Sudahkan kau bawa pulang domba kecil kita yang tersesat itu. Di dalam kemah yang sangat besar itu hanya menyala sebatang lilin merah. Cahaya lilin gemerdep, Bayangan anglian hoa kelihatan terseret memanjang di tanah, Seorang kakek berjubah warna jingga dan bertopi besar, Wajah kehitam-hitaman dan berjenggot panjang, Alis tebal lurus sehingga kelihatan angker, Kakek ini berduduk di samping anglian hoa dengan tegak, Sorot matanya tajam menatap J.PWE Giyok. Terima kasih telah menonton!